Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kebutuhan anggaran subsidi motor listrik baru dan konversi yang berlaku selama 2 tahun sebesar 7 triliun rupiah. Anggaran itu akan diberikan kepada subsidi 1 juta unit motor listrik baru dan konversi dengan besaran 7 juta rupiah per unit. Ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran insentif pada 2023 sebanyak 1,75 triliun rupiah untuk 200 ribu motor listrik baru dan 50 ribu motor listrik konversi. Lalu pada 2024, kebutuhan anggaran pemberian insentif mencapai 5,25 triliun rupiah untuk 600 ribu motor listrik baru dan 150 ribu motor listrik konversi. Pemberian bantuan itu akan dikelola kemenperin untuk subsidi motor listrik baru dan kementerian ESDM untuk subsidi motor listrik konversi. Sri Mulyani menjelaskan bahwa subsidi motor listrik baru itu akan diberikan kepada UMKM penerima kredit usaha rakyat dan penerima bantuan produktif usaha mikro. Selain itu, penerima bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik 450 hingga 900 volt ampere juga mendapatkan subsidi motor listrik baru. Untuk subsidi motor listrik konversi diberikan dengan tidak ada batasan penerima namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu yakni harus diproduksi dari dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN minimal 40%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!